Halo teman-teman semua, kenalin, aku Damilia, and welcome to my YouTube channel, cerdas bersama Damilia. Kita akan bermain-main lagi dengan Matrix di sini pada soal yang nomor 2. Ada operasi-operasi matematika ya, ada pertambahan, lalu pengurangan, lalu perkalian dengan skalar. Skalar itu artinya kayak konstanta gitu ya. Lalu di sini gabungan antara mereka-mereka nih, dikurang, lalu ditambah gitu ya. Gitu lah pokoknya. Nah, kita lakukan yang A dulu. A adalah P tambah Ki. Kalau operasi matematika pada Matrix yaitu pertambahan dan pengurangan, maka syaratnya mereka harus mempunyai jumlah baris dan jumlah kolom yang sama. Artinya mereka ini berdua harus sama bentuknya kayak gini. Ini kan sama nih ya kan, ada dua baris, lalu ada tiga kolom nih, tiga kolom ya kan. Nah, maka mereka bisa ditambah dan dikurangi. Kalau misalnya nggak sama ya nggak bisa ditambah dan dikurang. Lalu teman-teman, mereka sifatnya yaitu komutatif. Kalau pertambahan pengurangan mempunyai sifat komutatif, artinya kalau A ditambah B itu same. Eh, jangan gitu. Itu same kayak B tambah A. Oke? Jadi seperti itu sifat-sifatnya dan syaratnya. Kita langsung yang A. Matrix P, yaitu 1, 2, min 2, 1, 0, min 1. Ditambahin dengan matrix key, 0, min 1, 1, 2, 2, 1. Oke. Kita akan menambahkan mereka, teman-teman semua, tergantung pada posisi-posisi mereka. Lihat, di sini 1 sama posisinya dengan 0. Maka tambahinnya antara 1 dan 0 gitu ya. Hasilnya 1. Lalu min 2 ditambahin dengan 1. Oke? Min 1. 0 ditambahin sama 2. Mengerti ya? Cara pertambahannya gampang banget kok. 2 ditambah min 1. 1 ditambah 2. Dan min 1 ditambah 1. Nah, seperti itu jawaban yang A. Gampang banget. Lalu yang B ini lebih gampang lagi. Min 3 dikali key. Berarti kita akan mengalihkan min 3 pada semua unsur si key. Kita tulis key di sini. Jadi, semua unsurnya kita kali min 3. Jadi, min 3 kali 0 gitu ya. Terus, min 3 kali min 1. Min 3 kali 1. Min 3 kali 2. Min 3 kali 2 lagi. Terus, min 3 kali 3. Eh, min 3 kali 3. Min 3 kali 1. Nah. It's really easy, right? Lalu yang C. Eh, P min key. Oke. Ini sama kayak pertambahan. Kita harus melakukan operasi mereka pada masing-masing posisi yang sudah ditentukan. Nah, seperti ini. Satu. Kok ini ditambah? Itu dikurang kakak. Aduh, si kakak ini gimana ya? Nah. Kita hapus. Lalu kita ganti ke pen lagi. Ini dikurang ya. Satu. Dikurangin 0. Min 2. Dikurangin 1. Nol dikurangin 2. 2 dikurangin min 1. Jadi artinya kayak 2 plus 1 gitu ya. Satu dikurangin 2. Min 1 dikurangin 1. Nah. Lalu kita lanjut ke yang D. 3P ya. Ditambah sama 2 key. Berarti semua unsur P kita kalikan dengan 3. Langsung aja kita kali-kaliin ya. Berarti ini dikali-kali 3 semua nih. Hasilnya yalah 3. Terus di sini 6. Di sini min 6. Ini 3. Nol dan min 3. Lalu yang key. Kita kalikan semua unsur key dengan 2. Berarti 0, min 2, 2, 4, 4, dan 2. Dan mereka terakhir kita tambahkan ya. 3 tambah 0. Terus yang ini ditambahin jadi min 4. Di sini 4. Lalu ini 4, 7, dan min 1. Gampang ya? Nah. Yang E. 2 key dikurangi 3P. Ini 2 key sama 3P kan sudah kita hitung ya. Kita kopas aja yang 2 key sebelah sini. Berarti 0, min 2, 2, 4, 4, 2. Dikurangi sama 3P. 3P yang sebelah sini. Oke. Oke, kecoret. Nah. Kita tambahin. Berarti 3, 6, min 6, 3, 0, min 3. Nah. Nol dikurangi 3. Dua dikurangi min 6. Empat dikurangi 0. Min 2 dikurangi 6. Empat dikurangi 3. Lalu 2 dikurangi min 3. Nah. Seperti itulah. Lalu yang terakhir yalah F. F adalah sebuah matriks R ya. Dimana R adalah hasil penjumlahan antara P tambah S key. Jadi S ini kayak sebuah nilai gitu lah. Kita nggak tahu nilainya. Maka itu kita sudah nentuin S itu berapa sih? Kalau misalnya R21 sama dengan 0. Kita bisa lihat di sini P sama key itu kan matriksnya terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Maka R juga demikian. Di sini ada R baris ke 1 kolom ke 1. Ini R baris 1 kolom 2. R baris 1 kolom 3. Terus R baris 2 kolom 1. Di sini R baris 2 kolom 2. Dan R baris 2 kolom 3. Pokoknya dia begini bentuknya. Sama seperti yang ditambah-tambahin. Lalu P. Kita tulis di sini P. 1, 2, min 2, 1, 0, min 1. Terus yang key. Jangan lupa ya. Key akan kita kalikan dengan S seluruhnya. Berarti 0 dikali S, 0, terus 1 kali S, 2 kali S, min 1 kali S, 2 kali S, dan 1 kali S. Nah, seperti itu teman-teman semua. Kita ganti warna dulu supaya lebih kelihatan. Katanya R21 yaitu 0. Berarti ini 0 ya. Di mana ini adalah pertambahan antara ini dan ini. Berarti R21 sama dengan 2 dikurangi dengan S. Oke? 2 ditambah min S. Makanya kita tulisnya gitu. Lalu mereka tulis R21 itu yalah 0. Berarti seperti ini. Kalau S kita pindah ruas. Kita pindah ke ruas ini. Maka S sama dengan 2. Terjawab sudah soal-soal tentang matriksi nomor 2. Selamat berjuang!